Polda Jambi mengungkapkan indikasi adanya korban lainnya dalam kasus ruda paksa yang melibatkan seorang mahasiswa berinisial Eza, 19 tahun. Kasus ini terungkap setelah Eza ditahan karena meruda paksa seorang mahasiswi berinisial RF, 18 tahun, teman tersangka di sebuah kampus swasta. Direktur SRC Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Anantayudistira menyatakan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi beberapa nabah yang diduga telah menjadi korban ruda paksa oleh Eza. Namun, hingga saat ini, para korban tersebut belum melaporkan kejadiannya secara resmi kepada pihak kepolisian. Selain itu, pihak kepolisian masih berusaha mendekati para korban yang teridentifikasi dan mendorong mereka agar membuat laporan secara resmi ke pihak kepolisian. Andri juga menyebutkan bahwa kondisi terakhir korban RF belum diperbaharui. Pihaknya akan siap memberikan pendampingan dari PPA dan instansi terkait jika diperlukan oleh korban. Mbak Siswa dan Mbak Siswi, Pusat Sekikata Mbak Bala. Apakah ada laporannya, rekan-rekan sekalian? Kami sampaikan kepada rekan-rekan, prosesnya terhadap kesenggaraan sudah diperlukan penahanan. Yang pertama. Yang kedua, penyidik sudah bisa mengidentifikasi korban-korban yang lainnya. Dan saat ini, penyidik berusaha untuk bisa melakukan pemeriksaan. Karena kita baru mendapatkan nama-nama yang tadi, dan kita belum bisa menemukan orangnya. Kita belum bisa menemukan orangnya. Adapun terhadap korban-korban yang sudah kita dapat identifikasikan, mereka juga belum membuat laporan. Kami akan terus bekerja, melengkapi pemeriksaan dari korban-korban yang sudah teridentifikasikan. Nama katanya, dan kita akan melakukan pemeriksaan. Atau sudah diperlukan, melapis dari apa yang sudah kita tetapkan kepada tersangka. Nanti kami akan mencoba untuk menyampaikan kepada korban-korban yang sudah membuat laporan.